Dua operasi khusus kepolisian Polda Papua yakni Damai Kartens dan Nerastra Samarakasi. Melalui dua operasi Rasaka dan operasi Damai Kartens, Polri berkomitmen untuk menurunkan angka kekerasan. Operasi Nemangkawi yang sebelumnya dibuat untuk mengatasi KKB kini diganti menjadi operasi Rasra Samarakasi atau Rasaka dan operasi Damai Kartens. Dua operasi yang digunakan Polda Papua untuk menangani masalah KKB ini menggunakan pola yang mengedepankan pendekatan kesejahteraan dan kebudayaan. Dalam pelaksanaannya, operasi Rasaka akan dilakukan di 23 polres yang mencakup 24 kabupaten kota. Sedangkan operasi Damai Kartens akan dilakukan di 5 kabupaten yang masuk dalam zona merah, yaitu Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nduga, Puncak, dan Intan Jaya. Kapolda Papua menegaskan melalui operasi Rasaka dan operasi Damai Kartens, Polri berkomitmen untuk menurunkan angka kekerasan. Damai Kartens yang tadinya dari Nemangkawi, kami berubah, kembalikan dia kepada awalnya, yaitu penanganan separatis. Karena dia fokus pada penegakan hukum, bukan tempur, jadi penegakan hukum. Tetapi dalam sisi penegakan hukum itu kami juga memberikan edukasi dalam pembelajaran bagaimana penegakan hukum. Dalam satu program lain kan ada juga Bin Mas Noken. Ini banyak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat. Kami mau mereka tumbuh bekerjaan. Memang dalam Nemangkawi dulu kami mau bentuk kampung Bin Mas Noken. Sementara itu Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni menyambut baik upaya kepolisian dalam menangani KKB dengan melakukan pendekatan kesejahteraan dan kebudayaan. Ini adalah organisasi yang luar biasa, karena ini akan bermanfaat untuk menekan terutama menemani masalah-masalah di Papua pada umumnya dan secara khusus daerah-daerah konflik, terutama daerah konflik yang bersenjata. Dengan demikian, dengan kegiatan atau program ini akan harapan ke depan untuk mengatasi masalah dengan baik. Tapi itu luar biasa.